Oke, taukah kalian di anime Chenseumen ternyata vilainnya itu bukanlah si Makima? Nah, seperti yang udah kalian ketahui dan juga dikabarkan juga gitu ya kan, jika Makima adalah vilain utama di anime Chenseumen. Namun, gue menemukan fakta jika Makima bukanlah vilain utama di anime Chenseumen. Dan kabarnya justru Makima lah yang akan menjadi MC-nya. Oke, langsung aja gue akan jelaskan. Nah, buat kalian yang gak tau vilain, vilain itu adalah orang yang bener-bener jahat gitu di animenya gitu ya kan. Jadi, masalah utamanya itu ada di vilainnya. Nah, Makima adalah seorang devil control yang asalnya malaikat namun diturunkan ke bumi oleh sang pencipta. Nah, buat kalian yang mungkin kurang paham jika Makima adalah malaikat, kalian bisa cek video gue yang ini karena di video ini gue udah jelasin banyak tuh tentang Makima yang sebenarnya malaikat yang diturunkan ke bumi menjadi iblis jatuh. Nah, Makima pun menyamar menjadi seorang devil hunter untuk merahasiakan identitasnya. Di ars devil hunter, Makima adalah vilainnya. Namun tidak untuk seri Chenseumen. Artinya, di anime Chenseumen, Makima ini bukanlah vilain. Jadi, buat kalian yang gak tau, manga Chenseumen ini memiliki dua bagian. Bagian pertama mengisahkan tentang ars devil hunter, sedangkan di part kedua menceritakan tentang ars full devil hunter. Di dalam dua ars tersebut, terdapat dua vilain yang berbeda. Jadi, gue kurang setuju juga jika harus menyebut Makima ini sebagai vilain utama di anime Chenseumen. Karena terdapat beberapa vilain juga di anime Chenseumen, bukan hanya Makima. Apalagi ya, sekarang part keduanya itu udah mulai dirilis di manganya. Bahkan jika kalian tidak tau, di part kedua manga Chenseumen ini, Makima ini malah jadi baik gitu ya kan? Dan akan membantu Denji untuk melawan vilainnya. Namun ya, yang gue gak suka di part kedua ini, ketika Makima sudah berengkarnasi, namun dia ini lupa tentang Denji dan divisi devil hunter. Yang dia ingat hanya cara untuk mengambil kembali tubuhnya dan kekuatan yang hilang darinya. Dan ini menguatkan juga fakta jika Makima emang bener malaikat yang diturunkan ke bumi dan menjadi iblis jatuh. Hmm, gimana menurut kalian tentang fakta ini? Apakah kalian masih berpikir jika Makima adalah vilain utama? Atau kalian setuju jika di anime Chenseumen ini tidak ada vilain utama yang ditampilkan sejauh ini? Kalau kalian kurang setuju, komen aja di bawah nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya tentang Makima yang sebenarnya bukan vilain. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa buat bagikan juga ke teman kalian biar teman kalian tau kalau Makima ini bukanlah vilain utama. Gila ini yang buat manga Chenseumen itu emang bener-bener nyambungin gitu dari cerita part pertama hingga part kedua. Bahkan ya di part kedua di manga anime Chenseumen, si Makima ini dia akan bersatu dengan si Denji untuk mengalahkan vilainnya. Well, gimana menurut kalian nanti keseruan part keduanya gue akan bahas juga di next video. Sekedar info aja, di part kedua manga anime Chenseumen itu tidak ada devil hunter. Yang ada cuma sekolahan yang sekolah si Denji gitu ya kan? Well, nanti gue akan bahas juga lebih dalam lagi terkait hal tersebut lah gitu ya kan? Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax